Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di kelas bengkel Excel hari ini kita akan membahas bagaimana cara mencari data ganda atau duplikat dengan rumus di Excel oke langsung saja kita ke tutorialnya oke sobat Excel disini kita ada nama perserta, nah disini ada beberapa nama perserta yang kembar disini contohnya melodi disini juga kembar dan beberapa data lainnya disini kembar nah yang pertama kita gunakan kita akan coba mengecek dulu data kembar menggunakan conditional formatting nah caranya kita masuk ke menu home disini sobat Excel pilih ke conditional formatting pilih yang atas atau helexer rule pilih yang namanya duplicate values ya sobat Excel, nah disini kalau sudah kita pilih duplicate values nah disini kita bisa langsung kasih warna sesuai yang kita inginkan berdasarkan data yang kembar sobat Excel, jadi disini saya gunakan warna kuning seperti ini kalau sudah kita oke, nah disini kita tandai warna kuning untuk data data atau nama yang kembar atau terduplikat nah disini kita bisa lihat beberapa namanya cara yang kedua disini kita menggunakan rumus dari countif caranya seperti ini kita aktifkan sama dengan ketikan countif kita tap untuk mengaktifkan rumusnya nah disini ranknya kita ambil dari cell ya, jadi B3.2.B3 seperti ini nah asalnya titik koma kriterianya itu di B3 juga nah yang sebelum kita enter kita kunci yang B3 pertama dengan tombol F4 di absolute satu kali saja nah kalau sudah seperti ini itu bisa kita enter sobat Excel maka disini akan muncul jumlahnya nah disini kita bisa tarik keseluruhannya sampai data yang terduplikasi atau data dari nama peserta terakhir nah disini artinya 1 1 itu berarti dia adalah ada kembarannya ya disini kita coba lihat kalau 1 kita cek lagi 2 disini berarti ada yang nama itu munculnya berapa kali ya sobat Excel jadi disini kita coba lihat ya kalau disini ada melodi 1 dan juga ada melodi 2 dan seterusnya ya sobat Excel kalau nama melodi itu lebih dari 1 maka dia akan muncul di rumus countif itu sebanyak dia muncul di nama peserta nah untuk yang ketiga disini kita akan menggabungkan yaitu rumus dari countif tadi dengan rumus dari if nah caranya seperti ini pertama kita aktifkan rumusnya sama dengan seperti ini kita ketikan if ya kita tap nah disini sobat Excel kita yang pertama logika yang dites itu adalah countif jadi kita tap nah caranya sama ya kayak tadi ya kita klik di cell B3 titik 2 B3 terus titik koma untuk kriteriannya tetap di B3 nah jangan lupa di kunci yang pertama menggunakan tombol F4 satu kali saja nah disini kalau sudah kita masukkan argumen logikanya jadi kalau nanti munculnya satu ya seperti ini sobat Excel jadi titik koma kita masukkan argumen jika benarnya ya nah jika benar dia itu kita munculkan yaitu namanya jadi namanya akan muncul ya sobat Excel jika dia itu satu duplikasi atau tidak ada kembarannya ya nah untuk yang ada kembarannya kita isi dengan titik titik nah disini terserah sobat Excel mau diisi seperti apa kalau disini saya akan gunakan sel kosong nah caranya seperti ini kita kasihkan titik koma langsung masukkan dari sel kosongnya ya sobat Excel kita gunakan yang namanya tanda petik 2 di atas dua kali seperti ini kita tutup kurung dan bisa kita enter nah sobat Excel hasilnya keluarnya akan seperti ini jadi dia akan keluar nah kalau kita tarik seperti ini kita tarik sampai ke bawah kita tarik sampai ke bawah seperti ini ya sobat Excel maka hasilnya akan keluar seperti ini jadi dia kalau ada kembarannya dia berupa sel kosong seperti ini nah coba disini kita lihat dari Andre Reza karena dia sudah muncul di atas berarti yang di bawah akan berubah sel kosong begitu pula dengan yang lainnya jadi dia cukup keluarnya satu kali jadi akan muncul sel kosong untuk nama-nama yang terduplikasi setelahnya ya jadi yang diurutkan berdasarkan kemunculan pertama sobat Excel jadi untuk indikatornya tadi menggunakan conif yaitu dengan ID 1 atau nomor 1 jadi kalau nomor 2 berarti dia akan hilang atau menjadi sel kosong nah disini kita bisa cek lagi untuk kemunculan gandanya menggunakan conditional formatting kita ulangi lagi tandanya masuk ke conditional formatting disini sobat Excel pilih yang namanya highlight cell to highlight cell rule pilih yang duplicate values nah disini kita bisa ganti warnanya menjadi hijau ya seperti ini kita oke nah disini yang cell kosongnya akan berwarna hijau atau yang terduplikasi itu cuma cell kosong jadi untuk namanya sudah tidak ada yang kembar atau duplikasi lagi sobat Excel disini bisa gunakan filter ya di ctrl L disini kita bisa klik nah disini kita bisa cari ya disini kalau kita ingin blanknya itu tidak ada berarti seperti ini maka dia akan muncul nama-namanya saja seperti ini sobat Excel untuk selanjutnya disini kita akan belajar yaitu mencari data duplikasi berdasarkan data yang sudah ada nah disini ada siswa kelas 10 dan juga ada penerima biasiswa nah disini kita disuruh mencari yaitu siswa kelas 10 yang menerima biasiswa nah dari penerima siswa disini itu berbagian dari kelas nah caranya disini kita akan membandingkan menggunakan rumus dari conditional formatting disini kita akan memanfaatkannya kembali menggunakan dengan tombol control ya disini kita seleksi dulu kolom C itu ditekan di control ya sobat Excel di keyboard selanjutnya itu bisa di klik lagi di kolom D seperti ini jadi kita mendapatkan hasil dua seleksi seperti ini jadi kalau kita ingin menseleksi beda dari kolom nah disini kan ada tengah-tengahnya ada C jadi kita bisa menggunakan tombol control di keyboard dan juga klik sesuai dengan kolom yang mau kita kunci atau kita seleksi nah disini setelah kita seleksi itu kita masuk ke conditional formatting pilih yang atas terus pindah ke duplikat values nah disini sobat Excel bisa kasih warna sesuai dengan keinginan sobat Excel disini saya akan kasih warna hijau terus kita ok disini akan muncul tampilan ya disini jadi di penerima biasiswa sebagai data acuan itu akan terwarna menjadi hijau berdasarkan dengan perbandingan di siswa kelas 10 jadi yang di warna hijau di kelas 10 itu adalah penerima biasiswa sobat Excel logikanya seperti itu nah disini bagaimana cara kita untuk memindahnya disini kita bisa gunakan yang namanya filter kita bisa menggunakan filter ya sobat Excel jadi kita klik yang di penerima biasiswa di atas ctrl L nah disini kita bisa filter saja ya disini kita pilih yang namanya filter color berdasarkan dari warna hijau seperti ini jadi hijau seperti ini sudah kita copy saja disini sobat Excel nah selanjutnya kita lepas untuk filternya jadi filter dari ini kita oke jadi kita filter semua nah kalau sudah bisa kita pasti maka hasilnya disini adalah kelas 10 yang menerima biasiswa saja oke sobat Excel itu tadi tutorial bagaimana cara mencari data duplikasi atau data ganda di Excel dengan perbandingan maupun dengan rumus jadi kalau sobat Excel masih bingung dan penasaran silahkan komentar di bawah jangan lupa untuk like dan share videonya dan berlanggaran dengan cara subscribe channel bengkel Excel oke semoga tutorial pada hari ini bermanfaat sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih